Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suatu hari Umar bin Khotob bepergian bersama orang-orang Khuraisi Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang perempuan tua Perempuan itu lantas meminta Umar berhenti Dia lalu berbincang-bincang dengan Amirul Mu'minin tersebut Seseorang di antara rombongan berkata Wahai Amirul Mu'minin, apakah Tuhan menghentikan langkah orang-orang demi perempuan tua ini? Umar lantas menjawab Celakalah kamu, apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah perempuan yang pengaduannya didengar langsung oleh Allah SWT Dia adalah Khawla binti Sa'labah Siapakah dia sehingga Umar begitu sangat menghormatinya? Khawla merupakan istri dari Aus bin As-Shamid Saudaranya ibadah Khawla bercerita Demi Allah, dalam permasalahanku dan Aus bin As-Shamid Allah SWT telah menurunkan awal ayat surat Al-Mujadalah Saat itu, kata Khawla Statusku adalah istrinya Ia seorang laki-laki tua rentah Perangainya telah berubah menjadi kasar dan suka membentak Suatu hari ia menemui ku Aku membantahnya dengan sesuatu Ia pun marah Lantas berkata Engkau ibarat punggung ibuku bagiku Ia lalu keluar dan duduk di tempat kaumnya berkumpul Beberapa saat kemudian Ia masuk menemui ku Dan saat itu ia menginginkanku Maka ku katakan padanya Sekali-kali tidak Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya Janganlah engkau mendekatiku Engkau telah mengucapkan apa yang telah engkau ucapkan Sampai Allah dan Rasulnya memutuskan hukum dalam permasalahan kita Kemudian ia melompat hendak menangkapku Aku menghindar darinya dan berusaha melawan dengan kekuatan seorang perempuan menghadapi laki tua lemah Aku berhasil mendorong tubuhnya dariku Lalu aku keluar sehingga aku menemui Rasulullah Maka aku duduk di hadapan beliau Kemudian aku menceritakan apa yang telah kuhadapi dengan suamiku Aku mengeluh pada beliau perihal perilaku kasar suamiku itu Lalu beliau berkata padaku Wahai Haulah Anak pamanmu itu adalah seorang laki-laki yang telah tua Maka bertakwalah engkau kepada Allah terhadap suamimu Haulah berkata Demi Allah Aku tidak beranjak dari sisi beliau sampai turun Al-Quran Ketika itu Rasulullah SAW diliputi sesuatu dan dibahyukan kepada beliau Rasulullah SAW bersabda Wahai Haulah Allah telah menurunkan firmanya tentang permasalahanmu dan suamimu Kemudian beliau membacakanku surat Al-Mujadilah ayat 1-4 Yang artinya Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya Dan mengadukan halnya kepada Allah Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat Rasulullah SAW bersabda Kalau begitu Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW bersabda Maka kami akan bantunya dengan sekeranjang kurma Barang siapa yang tidak mendapatkan budak Maka wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur Maka siapa yang tidak kuasa Wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan itulah hukum-hukum Allah Dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih Rasulullah SAW kemudian menyampaikan wahyu tersebut kepada haulah Perintahkan kepadanya agar ia memerdekakan seorang budak Aku menjawab Demi Allah, wahai Rasulullah Dia tidak memiliki seorang budak Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu Menganggap istrinya sebagai ibunya Padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka Orang-orang yang menzihar istri mereka Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka Dan sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan busta Maka wajib atasnya Memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur Demikianlah yang diajarkan kepada kamu Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Rasulullah bersabda Perbuatanmu benar dan bagus Pergilah dan bersedekahlah untuk suamimu Kemudian berwasiatlah dengan anak pamanmu dengan baik Maka aku pun melakukan perintah beliau Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melidzai khaula dan mengangkat rajatnya di syurga Bersama orang-orang sabar dan benar Sumber naskah dari Al-Isoba, Fitam Yisi, As-Sohaba, Tafsir Al-Khutubi, Tafsir Ibn Qasir, Soheh Al-Bukhari